Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 raih dan kepemudaan pun punya target untuk bisa memformulasi 15% untuk pemuda dan 15% untuk pemudi jadi secara akumulatif itu sebetulnya 30% karena dari 30% perempuan itu dari arahan pimpinan 15% pun disampaikan kepada pemudi dan itu sejalan saya pikir dengan tren dunia sekarang milenial takeover jadi berbagai negara dunia sekarang memberikan ruang kesempatan kepada generasi-generasi muda untuk bisa take an active role dan saya lihat PKS cukup bagus karena tadi bisa memberikan ruang-ruang aktualisasi dan bukan hanya sebagai klise ya atau selama ini banyak politisi atau partai itu mendekati anak muda dengan cara bermedia sosial dengan cara berpakaian dengan cara berkomunikasi tapi PKS lebih dari itu ya, kita ingin betul-betul memenuhi kebutuhan dari anak muda sehingga bukan hanya tampil saja sebagai partai yang seolah-olah anak muda atau bukan tampil seolah-olah dicitrakan sebagai partai yang mensupport anak muda tapi kita betul-betul ingin meletakkan esensi-esensi atau substansi penting dalam perpolitikan di partai ini yang itu betul-betul friendly dan mensupport generasi muda kita terima kasih selamat menikmati